kembali lagi bersama saya di channel wayuzeka Oke di video kali ini disini saya akan bahas terkait aplikasi security terbaru temen-temen dan ternyata aplikasi ini keluar tanggal 25 atau versi 25 bulan 10 2021 nah oke di sini kita lihat ya ini masih versi yang sebelumnya ya versi terbaru sebelumnya yaitu di versi 5.6.7 yang tanggal 15 bulan 10 Oke nah kali ini disini saya sudah download filenya Oke nah kita lihat di sini ya kita langsung aja masuk ke file manager kemudian ke aplikasi nah ini dia teman-teman ya ini aplikasinya versi 5.6.8 tanggal 25 bulan 10 2021 Oke ini yang paling terbaru saat ini Oke dan ini ekstrak dari new eye globalnya ya teman-teman ya seperti itu Oke di sini kita langsung saja coba pasang di Poco X3 Pro kali ini ya saya akan coba dulu di Poco X3 Pro jadi apa saja nanti yang baru seperti itu dan bagaimana nanti kualitas gamingnya mungkin untuk kualitas gaming saya akan coba nanti terpisah khusus ya seperti itu nah yang mau download nanti saya akan simpan linknya di deskripsi box seperti biasa ya Oke sekarang ini kita harusnya coba install teman-teman Oke seperti biasa seperti ini ya kemudian install kita tunggu apakah berhasil atau gagal di MIUI Indonesia Indonesia atau resmi Indonesia Oke aplikasi terinstall ini jangan dulu dibuka ya klik selesai dulu oke nah berarti di MIUI resmi Indonesia di MIUI 12.5.4 untuk Poco X3 Pro ini bisa di install teman-teman Oke sekarang kita coba lihat lebih dahulu di bagian aplikasinya ya kita lihat versinya di sini oke di di sini sudah di versi 5.6.8 ya yang terbaru saat ini Oke saatnya kita buka aplikasi security nya apa saja sih yang baru ya Oke kita lihat ya Nah ini dia teman-teman seperti ini kita lihat ke bawah Oke masih sama ternyata di sini ya untuk fitur yang di sebagian sini ini masih sama dan kita akan coba di sini di sini di bagian game Turbo Apakah untuk settingan GPU nya ini masih tetap ada atau hilang Oke kita langsung aja masuk ya sini ke game Turbo Hai Oke dan ternyata ini enggak ada teman-teman hilang Oke kita akan coba di sini aktifkan di seperti biasa di set edit di sini tapi kemudian ke global table ini pasti berubah menjadi false teman-teman ya GPU tunernya kita coba lihat di sini nah ini dia GPU tuner menjadi false Nah kita ubah aja menjadi true ya Oke seperti ini true set kita back kemudian kita klik lagi yang turunnya kita lihat Hai masih enggak ada Nah kalau kasusnya seperti ini teman-teman ini kita harus delete dulu ya di bagian aplikasi security nya kita klik kemudian kita masuk ke informasi seperti ini nah selanjutnya di sini kita clear data ya clear change dan juga clear data nah seperti ini nah otomatis seperti biasa nanti untuk game Turbo shortcutnya itu akan hilang nah jadi di sini kita nanti masuk ke game game Turbo nya itu lewat aplikasi security nya oke nah sebelum kita masuk ke aplikasi security kesini kita cek lagi di set edit Oke kita masuk lagi ke set edit kemudian ke global table dan disini kita coba lihat apakah berubah lagi menjadi false Hai oke di sini nggak berubah jadi file ya ini masih true teman-teman oke nah selanjutnya kita masuk ke aplikasi security disini nah kemudian disini kita masuk ke game Turbo tak klik Hai oke nah tampilannya pasti seperti ini nah kemudian disini masuk ke setting nah di setting disini dari vertikal ubah menjadi mendatar atau horizontal nah selanjutnya disini kita buat home screen shortcut ya biar nanti untuk game Turbo nya ada di home screen atau di layar utama seperti itu Oke ini kita back ini kita keluar keluar Oke ini kita clear semua yang ada di di riset aplikasi dan untuk game Turbo ini sudah ada di luar ya Oke kita pindahkan ke tempat yang tadi Hai nah ini sudah disini teman-teman dan kita buka untuk game Turbo nya kita lihat Hai Oke dan sekarang sudah ada untuk setelan GPU nya jadi aman teman-teman ya Nah mantap jadi nanti kita tinggal coba performa gamingnya seperti itu disini saya hanya fokus bagaimana tadi cara install awal sampai kalau misalkan eh kita hilang ataupun game Turbo nya hilang kemudian cara mengembalikannya gimana dan untuk settingan GPU nya kalau misalkan hilang itu bagaimana nah di video ini sudah saya bahas dengan jelas ya teman-teman ya seperti itu nah untuk sekilas aja nih teman-teman kita akan coba lihat disini kita masuk ke game Turbo kemudian disini kita coba lihat di pubg saja ya kita coba di pubg disini kita coba lihat setelanya dengan menggunakan kualitas tertinggi disini seperti itu mengerti Oke ini sudah ya kemudian kita coba kita coba mulai kita lihat bagian UI nya apakah masih sama atau udah berbeda kita coba nah ini ya Oke kita coba lihat tampilannya untuk di bagian game Turbo nya Oke ini masih sama seperti sebelumnya ya untuk tampilan game Turbo ini di bagian sininya juga masih tetap sama kita coba lihat disini di bagian performa ya ini sama juga ya seperti ini kemudian kita coba lihat disini timer ada ya kemudian kita coba masuk setting nah ini untuk additional settingnya juga ada nih kemudian pubg kita coba lihat di bawah sama seperti ini ya nah ini untuk respon sentuhannya seperti itu eh selanjutnya apa nih kita coba lihat lagi ini Wi-Fi ada ya oke soalnya saya disini menggunakan Wi-Fi kemudian untuk voice change ini ini juga bisa ya tentunya Oke coba lihat sini nah ini bisa teman-teman ya kita pakai seperti itu nah cuman disini Apakah screen record nya bisa rekam internal dan bisa rekam sampai 60 fps atau tidak nih nah mungkin nanti kita akan bahas di video selanjutnya ya sekaligus nanti kita coba tes gamingnya seperti itu bagi yang ragu atau masih nyaman di versi sekuritas sebelumnya sebaiknya jangan dulu upgrade tunggu reviewnya saja kalau keren atau bagus silahkan teman-teman coba seperti itu ya Oke itu saja mungkin teman-temannya di video kali ini mudah-mudahan ada informasi yang bermanfaat sampai ketemu lagi di video selanjutnya terima kasih sudah menyimak Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati